Dari wilayah Pacitan, Jawa Timur, kita bergeser ke wilayah lain pemirsa. Ini diduga menjadi korban perampokan seorang warga yang tidak pulang kampung ditemukan di lahan kosong sebuah kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Dalam video amatir, seorang warga ini diduga menjadi korban perampokan dengan kekerasan dan dibuang di kawasan industri Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Warga yang diketahui bernama Muhammad Nur Fadila ini ditemukan di lahan kosong dengan tangan dan kaki terikat serta mata dan mulut di lakban. Warga kemudian menolong dan melaporkan temuan ke pihak kepolisian. Dari keterangan korban yang merupakan warga desa Jati Ragas, kecamatan Jati Sari Karawang ini mengaku menjadi korban perampokan oleh orang tak dikenal. Saat dia hendak menunggu angkutan umum di pinggir tol Jakarta Cikampek, Bekasi, tiba-tiba korban dihampiri mobil hitam yang mengaku sebagai travel dan menawarkan tumpangan. Korban kemudian percaya lagaran ada tiga orang penumpang di dalam mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan korban dirampok oleh keempat pelaku yang ada di dalam mobil tersebut. Yang diambil adalah uang tunai, selepon selunan, serta barang berharga lainnya. Selain itu korban juga dipaksa menghubungi keluarga untuk meminta tebusan, namun tak diberikan. Saat ini polisi dari Polsek Cikampek, Karawang, Jawa Barat masih menyelidiki kasus tersebut. Harap berhati-hati ya bahwa memang mendekati lebaran ini nampaknya modus atau tingkat kriminalitas kembali lagi naik. Ini salah satu modus yang digunakan oleh pelaku kriminal ya. Pura-pura menjadi travel, justru merampas harta benda milik korban. Untungnya korban masih selamat begitu ya, syuruhnya ya. Jadi hati-hati bila ditawarkan sesuatu atau apapun, bantuan apapun oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Betul.